Sementara itu di Jawa Timur, pemirsa deklarasi kampanye damai digelar di Tugu Pahlawan, Surabaya. Ketiga paslon diarah keribuan pendukung dengan iringan kesenian khas Jawa Timur. Deklarasi kampanye damai Pilgub Jawa Timur berlangsung meriah. Masing-masing paslon hadir dengan mengenakan pakaian adat. Kofifa Emil tampil dengan pakaian adat Jawa berwarna hitam. Risma Gus Hans hadir dengan baju adat Madura. Sedangkan lulu Nur Hamida mengenakan pakaian adat nyentrik berwarna ungu dan lukman dengan pakaian adat Madura. Tiga paslon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung di Pilgub Jakarta telah resmi memperoleh nomor urut. Pasangan Rituan Kamil dan Suswono mendapat nomor urut satu, nomor urut dua pasangan Darwa Pongrekun dan Kunwardana. Di depan teman-teman media.